Belakangan ini hubungan pelatih Barcelona Ronald Koeman dengan sang presiden Juan Laporta dikabarkan memanas. Selisih paham keduanya makin menjadi-jadi ketika Laporta disebut pikir-pikir mencari pelatih anyar menyusul hasil budok yang diraih Barcelona dalam dua pertandingan terakhir. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Rumor menendang Ronald Koeman dari bangku pelatih tampaknya bukan isapan jempol semata. Blaugrana semakin serius dengan niat tersebut. Dengan kata lain karir legenda timnas Belanda itu gak lagi aman. Sebenarnya status Koeman sudah diragukan sejak Juan Laporta ditunjuk sebagai presiden musim lalu. Lebih-lebih saat Barca terus saja menelan pil pahit dalam sepekan terakhir. Mereka kalah 0-3 dari Bayern München dan hanya bermain imbang satu sama dari Granada. Padahal dua laga ini berlangsung di Camp Nou. Saat ini Barca memang memasuki era baru usai kehilangan pemain top seperti Lionel Messi. La Pulga merupakan pencetak gol produktif di El Barca. Kehilangan Messi tentu membawa dampak buruk bagi performa tim yang kian hari kian merosot jauh dibawah ekspektasi. Walhasil Koeman pun semakin tertekan. Kabar terakhir usai mendapatkan hasil buruk tatkala menjamu Granada di Camp Nou. Para dewan di jajaran direksi Blaugrana menggelar pertemuan darurat. Musyawara itu gak lain membahas mengenai masa depan Koeman ke depan. Opsi pemecatan kian mendekati kenyataan. Gak hanya itu, Laporta juga meminta masukan terkait kandidat-kandidat yang bisa mengisi kekosongan kursi pelati Barca ke depan. Ada enam nama yang disebut-sebut bakal siap menggantikan Koeman bila memang dipecat seperti dilansir dari Sportskida. Dimulai dari Jordi Kriuf. Dari namanya mungkin sebagian sudah tahu. Dia adalah putera legenda Barcelona, Johan Kriuf. Dengan DNA Barca yang dia punyai, maka Jordi Kriuf diakini bisa sukses menukangi Blaugrana. Nama lain yang masuk daftar adalah Henrik Larsson. Dia juga pernah berkostum Barcelona. Itu artinya Larsson paham dengan filosofi El Barca. Saat ini posisi Larsson adalah pelatih ketiga di tim utama Barcelona. Selanjutnya ada Eric Ten Hag. Pelatih asal Belanda itu dalam beberapa tahun terakhir berhasil membawa Ajax meraih kesuksesan. Meski gak punya hubungan dengan Barcelona, akan tetapi gaya melatih Ten Hag yang memaksimalkan pemain muda cocok dengan filosofi Barca. Ada pula Roberto Martinez. Karirnya sebagai pelatih dimulai sejak 2007 lalu dan hingga kini masih berlanjut. Saat ini mantan gelandang Real Zaragoza tersebut tercatat melatih timnas Belgia. Nama lain yang masuk dalam bursa adalah Xavi Hernandez. Saat ini sang legenda Blaugrana tersebut sedang menukangi klub Qatar Alsat. Dengan kemampuannya, Xavi berhasil mengantar Alsat meraih double winner pada musim lalu. Gaya melatih Xavi di Alsat diklaim menjadi replika Tiki Taka Barcelona. Dia pun menjadi pilihan teratas dari fans untuk mengambil alih posisi Ronald Koeman di Barcelona. Sedangkan nama terakhir mungkin sangat mengejutkan. Ya, Barca juga dikabarkan membidik Jorgen Klopp. Padahal saat ini Klopp masih menjadi arsitek lapangan untuk Liverpool. Jika benar, maka Blaugrana bakal membuat kejutan besar. Menurut El Nacional, Klopp adalah salah satu pelatih favorit Laporta. Ada pun soal pemecatan dirinya, tentu Koeman sudah mendengar. Dan dia nggak senang dengan kabar tersebut. Juru taktik asal Belanda ini pun sudah membacakan sikapnya. Dia mengaku kecewa dengan Klopp karena kurangnya dukungan dari para petinggi Barcelona. Menurut dia, saat ini memang perlu kesabaran dalam membangun tim, khususnya Barcelona yang sedang memasuki era baru setelah ditinggal Lionel Messi di musim panas lalu. Nggak cuma itu, Koeman juga menyatakan timnya nggak lagi bisa mempertahankan strategi Tiki Taka yang selama ini jadi ciri khas Blaugrana. Barcelona lebih banyak memperagakan umpan-umpan silang ke kotak penalti dalam laga. Sayangnya, hal tersebut berlawanan dengan prinsip Tiki Taka yang lebih banyak memainkan umpan pendek. Kendati demikian, Laporta mengaku telah mendengar pernyataan Koeman dan menyesalkan hal tersebut. Satu-satunya hal yang menahan Barcelona memecat Koeman adalah waktu. Pasalnya, Barca berencana mendepak Koeman pada jeda internasional terdekat. Dalam beberapa pekan ke depan, Barca akan bermain melawan Kadis, Levante, Benfica, dan Atletico Madrid sebelum musim kembali jeda pada bulan Oktober mendatang. Rangkaian jadwal Blaugrana ini kemungkinan akan menjadi pertandingan terakhir bagi Ronald Koeman sebagai pertanggung jawaban atas klub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!